dan aku nge-vlog tadi itu malah dibagi es gratis dibagi kue-kue juga banyak lagi masya Allah Alhamdulillah, jadi kalau kita itu berbuat baik pada sesama maka kita juga akan diperlakukan dengan baik loh dan Alhamdulillahirrohabilalamin sahabat-sahabatku semuanya kita kalau di Malaysia, kita itu sama saja mas ya, Indonesia-Malaysia serumpun mas ya, serumpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim jadi hari ini aku diajak jalan-jalan sama si Daus untuk beli jajan di perkampungan Malaysia jadi di kampungan Malaysia itu kalau tiap petang ada orang yang jual goreng-gorengan, ya ternyata sama juga ya, kalau di Indonesia juga sama, kalau tiap petang itu juga ada orang jual-jual gorengan dan ini sedang menuju tempat perkampungan tersebut kalian bisa lihat kan suasananya jalannya, keindahannya sangat indah sekali untuk hari ini cuaca mendung ya dari pagi suku tadi itu sudah hujan terus dan sekarang baru reda jadi sambil menuju menuju orang yang jual-jual gorengan tersebut kita menikmati keindahan pemandangan yang ada di perkampungan Mersing ini kalian dari sana tengok ya kampungnya sangat cuantik dan bersih sekali ya Masya Allah meskipun jalan kampung ternyata jalanannya sangat halus dan mulus Masya Allah luar biasa jadi video ini juga bisa buat kenangan di tahun 3000 nanti jadi inilah tahun 2022 perkampungan Mersing barangkali video ini sampai di tahun 3000-2002 lelah bang kok 3000-2002 jadi salah hitung ya barangkali video ini nanti sampai di tahun 3022 ya kan siapa tahu nanti di tahun 3022 kampung Mersing ini sudah jadi bandar besar jadi bisa menjadi untuk kenangan oh ternyata duduknya kampung Mersing di tahun 2022 ternyata seperti ini belum jadi bandar belum jadi bandar besar ya barangkali ya kan di tahun 3000-2002 nanti Mersing ini menjadi perbandaran yang sangat besar jadi video ini bisa menjadi kenangan yang terindah untuk anak cucu kita di tahun 3000 nanti dan disana ada sebuah masjid yang sangat indah kalian bisa lihat kan masjidnya yang berubah warna emas itu luar biasa keindahannya dan saya juga tidak tahu nih si Daud ini mau membawa saya kemana perjalanan sudah 7 hari 7 malam tak sampai-sampai sampai perut saya kelaparan eh pedagangnya juga belum muncul-muncul entah si Daud ini mau mengajak saya pergi ke Kuala Lumpul atau ke bandar mana ini dan ini adalah sekolah Mersing ya bang katanya tadi mau ke perkampungan lah kok sekarang nyasar di perbandaran lah ini yang membawa saya juga tidak tahu ya si Daud ini membawa saya perjalannya 7 hari 7 malam katanya mau pergi ke perkampungan untuk beli gorengan eh tidak tahu nyasar ke perbandaran yang sangat besar ini ternyata si Daud ini orangnya pandai juga ya dia sengaja membawa saya ke tempat-tempat yang sangat indah seperti ini Masya Allah luar biasa sekali dan di sebelah sana ada perbukitan kelapa sawit ya bukan buah purma ini di Malaysia kalau di Saudi Arabia mungkin buah purma oh ternyata ini Taman Serinah Koda Mersing itu ada tulisannya ya Taman Serinah Koda Mersing jadi rumah taman ternyata dan ini saya belum jumpa penjual goreng-gorengannya ya entah si Daud ini mau pergi kemana lagi perut saya pun sudah lapar dan sudah mencapai 9 hari 9 malam kemarin 7 hari 7 malam sekarang sudah tambah 2 hari lagi tapi belum sampai juga penjual gorengannya di mana Taman Harkus oh ini ternyata penjual aneka kuih muih berada di sini masyarakat ternyata ini jualannya ya dan ternyata si Daud itu mengajak membeli gorengan tempatnya sangat jual sekali ya ini di Taman Nahkoda Mersing dan di sini sudah dipenuhi orang beratur untuk membeli gorengan ternyata ternyata kedai gorengan di Malaysia itu sangat besar juga ya dan di situ para pakcik-pakcik sedang ngopi sambil makan gorengan ternyata di sini kuenya juga hampir sama pisang goreng labang pisang goreng itu dari mana sih tidak usah banyak tanya jangan bergaduh pasal makanan kalau ada makan langsung dimakan saja di sini kue-kuenya juga hampir mirip dengan di Indonesia kan negara serumpun jadinya semuanya hampir sama dan ini namanya popiah bukan lumpiah tapi rasanya hampir sama ya dan ini pisang cheese sebelum dihidangkan dikasih susu kental manis dulu kemudian ditaburi dengan milo dan baru kemudian cheese-nya ini yang spesial ya jadi satu porsi ini harganya RM6 cocok untuk santai-santai di tengah hari rasanya tuh mewantap banget loh dan ini kakaknya yang murah senyum dalam menggoreng popiah dan tiap petang para pembeli itu berdatang ke sini ya karena mereka membeli gorengan di saat masih panas-panas memang gorengan itu paling sedap kalau dimakan saat masih panas bener bang kok gorengan kue kue gorengan bang ya kalau gorengannya gak bisa dimakan betul sekali ya dan ini abangnya sedang meracik teh es jadi teh es itu teh bercampuran dengan susu ya kalau di Indonesia teh es itu ya TOS tapi kalau di sini teh es itu teh ada susunya dan ini ditarik-tarik ya namanya teh es tarik rasanya itu memang sedap dan muantap loh dan ini saya dikasih gratis abangnya dan di kampung Mersing sini orangnya itu sangat teruamah dan murah senyum loh dan saya ini baru pertama kenal tapi sambutannya sungguh sangat luar biasa dan ini adalah stok pisang untuk dijual ya atau untuk dibuat pisang goreng dan ini abang menunjukkan ini adalah kualitas yang sangat bagus walaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah perjalanan yang sangat juau sekali yaitu sembilan hari sembilan malam akhirnya saya sampai ke kedai tempat penjualan kue-kue atau goreng-gorengan di itu ya di perkampungan Malaysia tempatnya ini di Mersing ya tadi ada tulisan sebuah taman nahkoda ternyata disini menjual beraneka pisang goreng dan ini adalah kerupuk lekor jadi kerupuk lekor ini adalah makanan yang paling favorit di Malaysia yaitu dia campuran antara tepung dan ikan dan setiap penjual gorengan di Malaysia itu pasti menjual kerupuk lekor kerupuk lekor ini adalah makanan yang paling favorit di Malaysia dan ini namanya bang yang ini apa namanya bang bubola ini ini jemput-jemput ya jadi kalau di Indonesia jemput-jemput itu lebih kurang apa ya belum ada mas dan ini jemput-jemput pisang juga dan ini ada kue-kue juga ya ini kue-kuenya seperti kue-kue di Indonesia cuman beda namanya saja ini namanya Popia tapi kalau di Indonesia namanya Lumpia 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 sama Popia hampir sama tapi tak serupa hampir sama tapi tak serupa bagaimana ya terus bang ini kata abangnya hampir sama tapi tak serupa dengan lari bang saya mau interview dan abangnya bisa memberi motivasi untuk para teman-teman yang mungkin ingin berjualan supaya tidak takut ya kadang-kadang itu ada orang mau niat usaha tapi mereka takut bang mereka takut tapi mau cepat kaya oh mau cepat kaya jadi nanti abang yang berbagi tip-tipnya ya tip-tip cara berjualan dan mari kita interview sama penjualnya ini kedenya namanya apa mas ini kedenya namanya apa namanya gerai abah gerai abah gerai abah ini bukanya dari jam berapa mas dari jam 10 10 sampai sampai 6 sampai 6 sampai 6 ini tempatnya di mana mas di Mersing Mersing alamatnya kasih lengkap mas Mersing kan banyak mas taman nakkoda oh taman nakkoda gerai 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 nomor 4 gerai nomor 4 jalan apa jalan nakkoda jalan nakkoda taman nakkoda jadi gerai nomor 4 jalan nakkoda kampung eh taman nakkoda oh jadi gerai nomor 4 taman nakkoda Mersing Mersing oh jadi teman-teman bisa langsung menuju ke sini ya ini jual apa saja sih mas jual goreng-goreng jual goreng-goreng oh yang ini namanya jemput-jemput ya mas ya jemput berapa mas ini ayam goreng 1-2 ringgit oh lah ininya mas ini nugget ini bobol-bola ikan satu tusuk berapa ini mas satu tusuk seringgit setengah semua oh jadi yang ini satu tusuk seringgit setengah yang ini ayam goreng dua ringgit mas aku ini mau tanya mas ya mau tanya sekejap saja mas ini cepat-cepat soalnya sudah ada teman yang menunggu kenapa sih mas dinamai kerupuk lekor ah itu kenyataannya orang Tengganu lah itu karena asalnya dari Tengganu oh asalnya dari Tengganu saya pun tak tahu mau cari nama dia apa kerupuk lekor oh tidak tahu apakah karena bentuknya seperti ekor mas mungkin lah dia nama bentuk ekor juga sebelum potong dia macam panjang lah sebelum potong jadi masnya ini katanya belum tahu sejarahnya ya untuk teman-teman yang tahu sejarahnya kerupuk lekor silahkan komentar ya dan untuk sahabat-sahabatku yang mungkin ingin beli gorengan silahkan datang ke sini ya ini namanya gere apa mas gere abah di Taman Nahkoda ya tempatnya Taman Nahkoda Mersing disini loh menjual gorengan beraneka makanan yang enak lezat dan bergisi dari makanan tradisional tapi kalau kalian cari makanan Eropa tidak ada disini hanya menjual makanan masakan Melayu semuanya kalau cari makanan Eropa disini tidak ada ya disini semuanya pisang cheese oh pisang cheese ada tapi pisang cheese bukan dari Eropa ya mas ya gabungan gabungan cheese nya dari dari tadi pisangnya dari Malaysia oh ternyata mas nya juga katanya jual jual makanan Eropa yaitu pisang goreng cheese cheese nya dari Eropa nah makanannya eh pisang nya dari Malaysia oke terima kasih mas ya Semoga kedai nya laris manis mas ya Semoga kedai nya laris manis Semoga kedai nya laris manis Mas Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, comment Toha channel gitu Jangan lupa subscribe Like, comment Like, comment Share Toha channel Toha channel Toha channel Toha Toha channel Toha channel Oke terima kasih mas Tadi saya malah sedikit mengganggu ya Orang sedang beratur Oke saya cepet-cepetan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Alhamdulillah 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 Sahabat-sahabatku semuanya Kita kalau di Malaysia Kita itu Sama saja mas ya Ini sama saja Serumpun mas ya Serumpun Serumpun Kita bisa melihat sendiri ya Dan Saya sedikit terkejut Masnya Tiba-tiba tahu saya Tahu dari mana mas Di titok itu Mas seluruh Seluruh JDT Oh JDT Mas suka JDT tak? Saya fan JDT Fan JDT? Ya Boy Austrade Boy Austrade Tahun ini JDT Ya kira-kira Piala Malaysia ini Dimenangi oleh JDT ya Pak tak? Ya dimenangi oleh JDT ya Piala Malaysia kita tak Tahu nih Yakin? Yakin insya Allah Insya Allah JDT dapat Piala Malaysia ya? Ya insya Allah Oh insya Allah Jadi inilah sahabatku Hubungan Indonesia Malaysia di dunia nyata ya Mungkin kalau di media sosial Sikit-sikit gaduh lah Tapi kalau di dunia nyata Kita berpelukan Ya kan? Benar-benar Kita seperti itu adik abang Adik abang ya? Walaupun Kadang-kadang gaduh-gaduh sikit Tapi sejatinya saling mendoakan Ya benar Terima kasih mas ya Oke sama-sama Semoga jumlahnya luar is manis mas Oke sahabatku Jadi saya mau pulang dulu ya Saya cepet-cepetan ini